Halo guys, balik lagi sama gue, Janitra dan kali ini gue bakal bermain game baru ini game PC ya, jadi bukan game handphone pertama-tama, ini adalah Marvel End Time Arena ini adalah game MOBA dari Marvel dan mungkin satu-satunya game MOBA Marvel yang ada di pasaran sekarang ya tapi sekali lagi ini game PC, jadi jangan tanya linknya mana bang download di Android, download di Play Store, download di iOS, download di App Store, dimana enggak-enggak, ini game PC dan ini game Steam sebenarnya, cuman ini saat ini game-nya baru beta rilis di Korea Selatan, jadi lo harus pake VPN-nya Korea Selatan gitu lah, kalau mau download, caranya bisa lo liat dari Reddit-nya Marvel End Time Arena, atau mungkin nanti gue share, ini karakternya Marvel semua ya, jadi tentunya ada rada kartunin, dan gue udah main berapa kali tutorialnya, ini lebih mirip sama LOL daripada Dota bahkan menurut gue mirip banget sama LOL, secara kontrolnya cuman ya ada beberapa perbedaan lah ini Thanos-nya bisa pake skin Guardians of Galaxy masih ini game-nya juga gak terlalu update ya kalau gue liat ya, jadi kayak baju-bajunya tuh masih yang jadul gitu ya Guardians of Galaxy, Ant-Man kita liat Black Widow, Black Widow skin-nya Avengers Age of Ultron jadi ini film, mungkin gak terlalu up to date sama film-nya ya mungkin karena game-nya juga masih beta rilis kali ya tapi gak pake banyak cincong langsung aja kali ya gue main game-nya oke, gue nemu match-nya ya gue bakal main bersama AI aja dulu buat game pertama ini karena gue gak terlalu jago juga ya gue main MOBA di PC ya gue belum terlalu biasa gue main LOL gue pernah main Dota tapi gak jago ya ini ada sistem rune sih sama kayak Arcana kalau di AOV kalau di LOL itu rune namanya ya dan ada spell talent atau spell kalau di ML kayak namanya spell ya ya mirip juga kayak di LOL bisa pake 2 spell oh disini namanya Krono bukan spell ya gue biasa gue ganti Ghost jadi fokus lebih bagusan ini kayaknya ini karakter free-nya gue bakal pake Iron Man aja karena ini karakter paling dasar ya dan dia tuh modelnya kayak Archer-Archer gitu lah biasa lah lo kalau baru main game MOBA kan karakter pertama dikasihnya yang Archer jarak jauh gitu dan gampang pakenya jadi gue bakal main Iron Man aja oke, kita udah masuk ke dalam gamenya ini ada apa? Wakanda Map Guide gak butuh gue ini beli itemnya di kanan deh dan beli itemnya tuh kayak game MOBA handphone jadi bisa sama Tuhan jadi lo bisa beli di jalan gue beli ya gitu deh 2 oke lo level 1 lo sudah dapet 3 skill ambil lagi udah beli ya di itemnya udah kebeli 2 jadi spellnya pencetannya mirip sama LOL QWR cuma ada skill T ya kalau di LOL kayaknya gak ada skill T jadi disini skillnya mungkin lebih banyak 1 ya spellnya sama aja recall pake B sama ini Z tuh apa ya observe oh ini wordnya kali ya oke kita coba ya Z oke ya dia sistem wordnya begitu kita lagi muter-muter ini junglenya musuh ini gue lawan bot doang jadi bakalan gampang lah ya soal grafiknya gimana ya grafiknya gak bagus-bagus amat gak jelek-jelek juga ya ini sumpah ini game-nya mungkin engine-nya pake engine-nya LOL sih kalau feeling gue karena mirip banget cuma paling perbedaan mencoloknya dia ada sistem ini deh Reinforce Grand atau creep-nya tuh jadi kalau misalnya di Vanglory kan ada namanya Kraken atau naganya bisa ngebantuin lo perang kalau di game ini ada creep yang bisa bantuin gak sehebat monster-monsternya di VG atau di ML itu kan Lord ya disini creep-nya bisa bantuin tapi creep-nya lumayan gede kok gue gak bisa jerak sih gue tiba-tiba jadi fokus gini gara-gara war oke seru banget ada last hit-nya juga ya tapi gak terlalu penting kayaknya kayaknya gak last hit juga masih dapet gold itu apa itu skillnya Ghost Rider kayak gitu skillnya oke kita gak boleh jerak kena tower tunggu dulu sabar ada jauh aja cicil-cicil last hit ah gak dapet soal durasi gamenya gak terlalu lama lah ya kayaknya 20 menitan beres gamenya tapi gak tau ya gue belum melawan orang soalnya gue gak tau yang main Rami juga paga karena gue takutnya match-macking-nya lama karena gamenya masih beta jadi biasa sepi oke ini ada yang namanya reinforce grand kayak tadi gue bilang nah ini kita kalau bunuh 3 monster ini nanti robot yang gedenya bakal bantuin kita nge-push land ya jadi ini worth it banget sih buat didapetin cuman gue gak tau ini gue kuat gak ya karena gue masih level segitu sendirian sakit banget soalnya kayaknya gue gak bakalan kuat jadi gue bakal nyoba nanti lagi mana gue gak ada mana lagi kan kita dapat towernya kita bunuh novaya wey kok dipinggirin kenapa gak ada yang mau bantuin gue ngambil reinforce grandess sih gue bakal coba ambil lagi ya wah kuat nah ini dia reverse grandess jadi milik kita tapi darah gue sekarat jadi gue teleport dulu ya ini land bawah gue ke-push banget gak ada orang apa di bawah apa gimana sih ronan nya bodoh ini ya gue pindah land lah ya sementara land gue yang di atas bakal di-push sama robotnya itu enak banget lagi mereka udah berdua ya disitu ya jadi gue bakal bantuin disini aja ini karena bodoh banget ronan nya dikasih mata mampus lu anjing eh gak gitu juga pak lu gak ada mana lu abis lu jika gue datang sini langsung menang ini gom gue ya orang-orang deh mampus lu abis lu boom bye bye nah disini nih ada juga nih reinforce grandnya cek bantuin oh lagi ada musuh jangan ntar lu aduh malah temen gue kena tolong ronan jangan bodoh-bodoh banget gitu ya tolong nan nan ronan bantuin gue kesini satu lagi nih ronan nya kurang kurang titer nah gue dapet lagi robot di bawah enak ini dibantuin push jadi cepet banget jadi cepet banget ya ngepush tower nya gara-gara dibantuin robot nya karena udah mid game juga sih gue kan archer ya mesti tuh gue sakit gitu dari jauh tapi gue kok udah sakit ya gak bisa diarahin deh sorry boys tunggu bentar nih masuk dia kelar lu ketan lah sama batu bun gila tembel banget ini creepnya buset dah immune to interrupt oke abis lu semua oh itu skill yang ngeselin sih mampus lu hauk ai anjing let's go bitch saatnya kita comeback oh sekarat lagi tinggal dikit lagi padahal sakit banget ininya dan berhasil ya akhirnya huh 23 menit gue masih mvp jelas lah temen gue bego semua mainnya gue masih bigong sebenernya sama game game yang asli beneran karena selain gue gak biasa main MOBA di pc ini juga game masih baru ya jadi gue masih bingung mau controlling dan sebagaimananya oke kita dapet apa nih battle capsule oke jadi gue rasa itu first look buat marvel and time arena ya ini game MOBA marvel yang ada di satu-satu yang ada di pasaran sekarang kalau tadi lu denger juga ini gamenya masih korea banget lah suara-suara karakter banyak yang korea ini tulisannya masih ada yang korea gue pake kayak translator tapi belum semuanya bahasa inggris tapi overall seru gamenya gak tau deh ya bisa jadi MOBA pc ya ngetop apa enggak karena MOBA pc kan kayak udah lol dota lol dota mendingan bikinnya MOBA mobile ya karena itu pasarnya masih gampang lah diambilnya kalau lu bisa bikin yang full marvel jadi gitu aja menurut kalian gimana gamenya seru apa enggak kasih tau di komentar seperti biasa ya thank you udah nonton video ya dan sampai bertemu di video selanjutnya